Intro Selamat siang pemirsa, Andam Yassi Kantri beraka headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin melakukan kunjungan luar negeri ke Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia akan membahas kerja sama bilateral hingga iso regional maupun global. Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Malaysia ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin, di Istana Merdeka pada Jumat 5 Februari 2021. Lawatan ke Indonesia kali ini merupakan kunjungan luar negeri pertama Muhyiddin Yassin, setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia sejak Maret 2020 silam. Dalam pertemuan bilateral ini, kedua pemimpin negara diagendakan membahas sejumlah hal, mulai dari kerja sama bilateral hingga iso regional maupun global. Usai pertemuan, Presiden Jokowi Dodo dan Perdana Menteri Malaysia akan memberikan pernyataan pers bersama. Kedua pemimpin juga diagendakan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Baitur Rahim. Diri Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech untuk digunakan kepada kelompok lanjut usia berumur 60 tahun ke atas. Meskipun sudah ada persetujuan penggunaan darurat BPOM menyampaikan, vaksinasi terhadap populasi lansia harus dilakukan secara hati-hati, karena kelompok tersebut beresiko tinggi dan cenderung memiliki penyakit penyerta atau komorbit. Dalam keterangan persnya, Kepala BPOM mengatakan, persetujuan penggunaan darurat diberikan melalui pembahasan yang dilakukan BPOM dengan pihak terkait seperti Komisi Nasional Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, dokter spesialis alergi dan imunologi, serta spesialis geriatrik terhadap hasil uji klinis vaksin CoronaVac di Cina dan Brazil yang melibatkan kelompok berusia 60 tahun ke atas. Berdasarkan uji klinis vaksin pertama dan kedua di Cina yang melibatkan 400 orang kelompok lanjut usia, menunjukkan hasil imunogenisitas yang baik, yaitu terdapat kadar antibody 97,96% 28 hari setelah pemberian dosis kedua. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Demikian Tri Brata Headline hari ini, tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan. Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!